hai oke guys sampai juga kita di perebutan juara tiga dan empat antara RRQ OC melawan Fight Flux langsung aja kita tonton guys let's go mencondong takar Kari Brody kebeneran pakai benedita Yes Hai kayaknya Kari Brody atau bahkan klien yang mungkin sering ranger Mas Mention untuk tempoh early game apalagi lawannya ke laut loh ya ini sangat-sangat itu bener-bener mempress early game semoga ya RRQ kita yuk luar 3 bisa yuk Hai hari itu sampai loh di jaraknya Aurora sehingga efek dari Glacier Ice nya frozen nya ini mungkin cukup mengancam dan Fredrik kita makanya apa di tempat kalian menanggap ya atau mungkin berada seperti minotor Aurora ini agak gusulitan forman dari RRQ akan sangat kuat sekali kita tahu dan itu yang kita lihat mungkin di arti game coba sesuatu kita saksikan game yang pertama dari Best of Quest series all right buat kalian semua Brodsman soccer kita boleh bersama-sama dan jangan lupa untuk tunggu tim Indonesia tim RRQ OC yang akan memperkenalkan jika bersama dengan Ranger Mas dan juga Profesor KB let's go go to the Land of Dawn let's go into the Land of Dawn kita akan melihat seperti apa yang pertama dari Apex 47 mencoba untuk melakukan sedikit poking damage juga bersama dengan ada Hai Aurora mantap Mereka seperti biasa orang kioshi punnya mantap banana Hai ketika mereka cukup menyelamatkan sebuah little water problem disana selama pertandingan tunami ini baru kali ini deh posis bersama dengan petrify gaming dia waktunya mencoba untuk mendapatkan yang sangat-sangat galak ditunjukkan oleh RRQ Hoshi bukan tanpa alasan karena memang aduh game pos lagi potensi permainan paling ya oke lanjut lagi guys game pos lagi nih game pos lagi karena masing-masing untuk dari tiga pemain yang ada di firefox masih terlalu jauh dan terlalu berpisah ke TNC Waiii kita go check kita oke nampaknya kita bakal melihat kembali lagi menelai coba untuk menjaga perimeter terhadap sungai dan TNC disini jangan sampai salah masuk dia warusnya udah tahu di depan sana ada sosok oh kak tapi dia bener-bener memaksa masuk ke dalam push ambush yang cukup berbahaya jangan sampai bahkan dia harus menurunkan retribusinya untuk pulang karya setelar ayo pemeni RRQ keluarkan suruh kemampuan bahkan TNC menyambut akan hal tersebut para maskerai di firefox mereka standar yes muselah awas hati minum free aduh minum free belum ada oke rat tepat mati nih aduh flicker eh flicker aduh di flickerin juga kita mati mati nih mati nih sudah tidak ada eh banana aduh eh banana mati lah banana ya mati dong iratnya sepertinya akan menukarkan satu nyawanya untuk banana mendapatkan minimal satu aja dari alien atau bahkan dari Apex 47 dan bisa jadi dua-duanya aduh masih selamat siapa nih si aliennya menurutku sangat-sangat worth it sekali aduh TNC dapet namun sekarang TNC keadaannya mulai beralih dihati RRQ aduh 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 pas banget bantuannya dari Oktar cuy pemain dari Fireflux yang selalu melihat potensi cloud dengan BMI nya sekali aja battle battle image dipasang udah pasti Skylar bakal diganyang oh blessing drive from Skylar yang tidak berimpik sama sekali di early game membuat para pasca dari Fireflux tidak sama sekali takut profesor nampaknya disana mereka bahkan cukup memotot untuk bisa mendapatkan Skylar untungnya Skylar sangat responsif dengan hal tersebut membuat dia langsung respon menggunakan flickernya tidak tahu terpetir deh kayak mau hujan nih itu sekarang Turtle akan menjadi sebuah pernyataan yang sangat valid siapa yang mendapatkannya kenapa? karena ini akan membantu sekali godlaner-godlaner mereka tapi nampaknya Irat udah mulai mengetahui hak-an hal tersebut coba-coba melakukan sedikit flanking mencari dimana dia bisa masuk tapi alien penjaga yang sangat baik aduh bosko Mianfuri oke pas banget ayo kesitu doang tuh dia benana mantap double kill benana dikit lagi tuh TNC-nya benana astagfirullah aduh awas awas aduh aduh menyelamatkan okta dan bahkan mereka kembali lagi menelan okta dan membuat para paskernya fireflux punya keunggulan seribu gold di atas aral kiosi ini cukup berarti kenapa cukup berarti karena ini akan menjadi sebuah kelemahan untuk aral kiosi di aral mid lane-nya sedangkan fireflux walaupun rosa sudah tumbang sekali dengan 4 asis dia sudah cukup oke ini yang ini kesendirian saja weh banana GG mati itu TNC-nya ah itu dia kabur 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 yes up banana mega kill banana nih boss gila GG banana 402 ya sangat-sangat wajar ya nama adalah sebuah cerminan juga bagaimana sosial media benedetta tiktok atau banana yang kita kenal sekarang sangat-sangat on point sekali dengan dua target ranger rosa dan juga sunshine meninggalkan sedikit adanya luka terhadap game gold dari Skylar karena Skylar Skylar sudah menguguli dengan 5600 gold sementara sunshine masih under di 4500 ada 1000 gold disana perbedaannya dan membuat walaupun TNC mendapatkan tarot tapi bernananya bonyok sama bernananya bonyok sama sini ya sama alien yang bisa mengendalikan tempo permainan dari fireflash esports sekali aja alien tertangkap mungkin akan ada cerita yang berbeda dari dirumas karena RRQ Hoshi sudah mulai build up perlahan-lahan dan coba untuk mengejar ketertinggalan dengan source yang mereka miliki terutama metode perlainan oke dapet juga dapet juga dapet bawah juga awas awas conceal mantap waduh kenal ini themes dapet bernama kalau dapet yang terjadi tanpa sepet pengetahuan dari brusko itu akan bisa sangat membuat skylar korang koranda dan akan rugi total di kepekaan terhadap map awareness terhadap astral eko ultimetry sangat mahal sekali dibunakan oleh rosa namun tidak hanya itu aku berpikir kepada bagaimana brusko menahan minon fury karena dari tadi dilihat alien selalu menggunakan terhadap brusco tiba-tiba brusco setengah darah tiba-tiba oktah dalam keadaan yang under banget HPnya dan ini yang membuat ketidakstabilan dari RR Kyohoshi ketika mereka ingin memaksa untuk Lord Fight 4 lawan 5 dan oktah setengah darah setengah darah lupa agak sedikit berat karena TNC malah bisa melepaskan Lordnya dan targeting karah hero perang terlebih dahulu orang terlebih dahulu apalagi Apex 47 tadi keberadaannya belum diketahui aduh brusco nya kenal dapet rat oke mundur aja mundur mundur aduh siratnya senyirian ini eh gapapa nangan Klaudahnya dapet bawah loh mantep dapet purple Klaudah Tidak mendapatkan dari Lordnya tapi mereka tetap masih mau dan masih ngotot banget untuk dapetin iratnya brusco nya juga dan lagi-lagi untuk Lord yang pertama untungnya masih bisa diamankan retribution nya oleh irat kalau tadi dilepaskan begitu saja aku rasa brusco akan terus-terusan menjadi korban keganasan dari Yoyokids yang dimainkan oleh Alien sehingga lagi-lagi shutdown terhadap Alien harus secepat mungkin dilakukan si Albert sudah ada di tangan dari banana tapi siapa sangka kalau spell film dari Warhacks dan bahkan Malefic Roar Ranger Mas ini udah sangat-sangat baru sekali dari Alien dia tahu kalau dia disini game-nya bener-bener gak kesentuh sehingga dia bisa nge-deal damage secara bebas tapi siapa sangka kalau malefic roars 99% kill participation dia cicinya padahal dia udah punya brute force juga ketika kita berbicara movement speed semua dari Cici udah ready namun spell fame nya akan terus bertambah damage nya akan lebih tinggi lagi karena brusco dan sadar tidak sadar brusco kayak lebih membutuhkan item-item seperti anti wiras dan juga item seperti golden helmet agar tidak bisa di instant kill oleh Alien oke tapi lihat di depan sana Alien ini dia harus tahu dia punya posisi seorang game changer player Profesor kalau gua bisa bilangnya sekarang kenapa? karena dari Alien kalau dia bisa udah bermain karena backline kalau dia bisa pegangin sosok karena banana ataupun dengan opta dengan item yang dia sekarang ini cakap sangat membangun dan di pengasana sekarang sekalang bola ketahuan informasi bahkan empat player standby yang membuat marah masukkan dari firefox mereka langsung menuju ke arah kiri banana tidak bisa terperangkap tapi ini bisa menjadi sebuah trigger untuk tifat yang dilakukan di marah kiyoshi kalau tifat yang dilakukan tadi berhasil terjadi ini akan menjadi ruang kembali Skylar bermain di arah top lane Profesor oh bahkan kali ini Skylar kayaknya ada pertemuan dikit sama Alien tapi bayangkan itu dia ringgir mas poke damage dari yoyo blitz yang sangat menjengkelkan karena Skylernya belum selesai dengan farming item-itemnya space yang masih harus banyak sekali dibuahkan oleh Arachiyoshi menurutku matanya harus menunjukkan pada Alien tapi awas boys mantap mana rosa karena Rosa memiliki asral equal dan itu bisa membuka semua hampir bahasa asral equal benar-benar kan asral equal sehingga gengking yang harus karena ada yang kesedihan masih asral equal di area top lane tapi begitu juga dengan di area bottom lane karena banana seperti ini sangat peka sekali ketika di top lane tidak ada firefox e-sports untuk melakukan counter engage berarti mereka semua ada di area bottom lane dan itu yang dilakukan oleh Apex 47 dan Sunshine karena mereka ingin mencari point kill dari banana dan melanjutkan split push agar Skylernya tidak bisa melakukan power clear di area dari far lane atau lain jauh di area bottom lane ngajakin think fight dulu terus ya firefox ya dilihat-lihat ini sangat baik untuk mengatasi Skylar sih karena di mereka tahu Skylar ini tidak bisa dipegang sendirian Skylar tidak pakai purify jadi harus di instant pick up dan Profesor KB kalau misalnya pasukan dari tim firefox berhasil mendapatkan banana apalagi mendapatkan kari ini dia makin mengejar dan ini adalah cukup momen yang membuat banana bisa mempunyai terdeteksi posisinya tiga lawan dua empat lawan dua aduh aduh tahan sedikit banannya bisa di bawah yuk minum free pas aduh dapet iratkan alhamdulillah kirain dapet TNC guys mati Apex nya gas 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 dari belakang ada banana aduh banananya santai cici nya mau mengejar Skylar dia dan aduh kok di sini aduh aduh Apex 47 trus cius dapet lagi yes atas dapet aduh dapet mereka kenal lagi ya Staliko dapet kita bawa larinya lihat karinya guys standar bed corrosion golden star di HS ayo dapet ayo dapet par itu iya mati pas banget gg brusco itu dia kemarin warganet sekalian giniin si brusco ya brusco art brusco art jangan begitu ya guys gamenya gak seperti yang temen-temen bayangkan semudah itu kita cuma kalau ngomongin-ngomong gampang prakteknya susah mereka itu udah berlatih 9 jam 8 jam sehari jadi skill mereka jauh di atas kita pastinya jadi pro player profesional player setelahnya ada tip e-sport yang mau membayar mereka selain menggaji mereka kan tapi dianggap layak dan dianggap bisa jadi kita jangan terlalu menyedutkan orang terlihat yang sangat-sangat kita harus jadi netizen yang dewasa kalau kecewa mungkin boleh tapi jangan sampai berlebihan lah asuransi asuransi terbaik immortal dan membaikkan selama mungkin selagi mereka di all in all in salah satu kawanan dari masing-masing tim aduh feelingnya gak enak nih biasanya tadi Lord 1, Lord 2 CTNC yang menimikan yang pertamanya yang inginikan yang pertama sekarang kita dulu bahaya kan aduh benar kan guys dirasatanya kan karena udah kecicil di awalnya sekarang tadi game 1 eh apa Lord 1, Lord 2 TNC Fredrin yang pertamanya ini kita dateng makan tuh cici aduh 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 ayo saya lagi di fan yang bagus yuk saya bisa yuk saya bisa yuk oke mantap benedita mbak Nana batin miningan ya dia yang ikat secara berturut-turut tidak terlalu parah terhadap base dari arah Kyoshi tuh ini agak-agak sedikit sama sebenernya cuma mirur aja posisinya Ranger Mas lihat arah Kyoshi kehilangan tower di area top lane untuk base targetnya Fireflux Esports kehilangan turret di area bottom lane walaupun begitu sebenernya menurut aku yang diuntungkan sekarang adalah Fireflux Ranger Mas karena apa? karena lane top nya itu super minion nya dimenangkan sama Fireflux sehingga mau gak mau antara Banana atau Skylar harus ditugaskan ke arah top lane untuk melakukan clear terhadap Super Minion yang sangat-sangat kuat sekali kalau kata reinfirmasi ya Super Minion nya makan rendang jadi kuat banget tapi kalau kita berkati dari item sedikit sekarang Rose Gold Meteor juga menjadi salah satu jawaban agar kita tetap berhasil dari rosa karena Ranger Mas rosa kayaknya akan menuju ke area Blood Wings dia sudah memiliki glowing wands dia sudah memiliki divine glaive dan untuk berbicara burst damage dia memiliki lightning rancang sehingga dengan cooldown dari 1 engine talisman ini sudah menjauh ini harinya nih dari order 2 item bisa rontok kita fredding maksia motornya karena Brusco kalau ketahuan itu gak bakal bisa ngelakuin elemen of surprise mother father oke bapak ibu sekalian bapak bapak ibu elemen surprise nya kita tidak melihat dari Brusco untuk beberapa belakangan dan bahkan Brusco yang dimakan abis-abisan untuk kali ini menurut gua Profesor KB mereka punya satu hal yang bisa mereka manfaatkan Profesor kita lihat ada celah kecil selalu Brusco dimakan oleh sosok Apex 47 ya kan ini adalah kesempatan mereka biarkan Brusco menjadi target dan biarkan banana dan juga Skylar yang merespon itu semua Profesor jadi ketika mereka fokus karena Brusco mereka all in karena Brusco dan masih punya momentum untuk mengeluarkan minonfuri ini nih ya lot evolve kayaknya lot kemenangan nih jadi menurut gua jadi menurut gua ini bisa satu teori metode perangkap yang diamankan oleh Aragiosi ya ya bisa jadi perangkap atau bahkan nantinya malah menjadi salah satu permasalahan juga karena kalau muskonya yang di all in kemungkinan besar area dari minonfuri kalau seperti yang tadi ke TNC nih mudah-mudahan dah tapi kita bisa semudah itu untuk all in ke arah dari Skylar di atas Skylar maju di atas dulu aduh kelihatan kelihatan Apex 47 dengan Flicker untuk menangani jermas oh tapi Skylar di atas Skylar Skylar aduh cicinya eh lot aja lot aja jangan di reset wah masa-masa itu war oke lah Skylar ada Skylar di atas Skylar di atas Skylar di atas Skylar di atas yang mana Apex bantu juga bisa gak ada jalan untuk pulang mereka gelap ya woi enius mau coba en Profesor tapi mereka mau linkah mereka fokus karena seorang alien mereka tahu tidak ada power off yang sangat cepat Skylar di atas sana Skylar untuk kelihatan alien masih punya immortalnya yes tapi immortalnya hmm itu dia sudan yes white up kita menang guys di game pertama RRQ yang pertama teori perangkat Israel aduh merinding lagi ngeliatnya oke guys selamat untuk RRQ ya guys ya amin di game pertama nice try to fireflux semoga game kedua kita menang ya guys ya huuh akhirnya oke guys sampai jumpa di game kedua terima kasih